Hai saat beberapa orang pria terlibat aduh mulut dengan seorang pelanggan yang sedang menikmati makanannya di sebuah warung coto di jalan Abdullah Daeng sirua kecamatan penukang Makassar yang terjadi pada Sabtu 14 September 2024 tampak seorang pemuda berambut gondrong tahan tientinya melontakan kata-kata kasar terhadap korban saat itu masih duduk hingga akhirnya pemuda gondong itu titik hingga kira pemuda gondong itu melakukan penganiayaan terhadap korban hingga beberapa orang yang berada di lokasi berhamburan petugas ice cream dari Polsek Panukang kota Maskassar yang mendapatkan laporan adanya kericuan di warung makan tersebut langsung ke lokasi dan mengamalkan pelaku penganiayaan serta membawanya ke malpolsek Panukang untuk proses pemilik yang lebih lanjut penganiayaan itu berawal saat korban dan pelaku bersenggolan saat antri untuk memasang makanan namun korban menganggapnya sebagai candaan saat terima dengan perlakuan korban pelaku pun langsung mendatangi korban hingga terlibat aduh mulut dan berujung penganiayaan yang mengakibatkan luka keributan ini terjadi antara para pelanggan warung joko disitu pada saat mereka andri untuk makan tiba-tiba di antara mereka ada ketersinggulan karena adanya kegiatan candaan yang diwali dengan kegiatan candaan yang mengakibatkan kedua pihak saling tersinggung dan salah satu dari para pelaku melakukan pengenayaan kepada korban ada yang rusak di nomorasi situ kalau untuk sementara yang rusak di warung itu tidak hanya sebatas kursi saja yang terhambur tapi untuk ke luka korban mengalami luka pada bagian dan terkena pukulan tangan kosong seperti itu pelaku saat itu dalam keadaan mabuk atau bagaimana tidak pelaku dalam keadaan sadar dia mereka datang ke warung itu untuk makan dan terjadilah perselisahan seperti ini untuk pelaku ini inisialnya siapa bang untuk pelaku inisialnya SJ kemudian umur sekitar 35 tahun kurbannya dirawat di rumah sakit tapi korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk kegiatan dan sempat mendapatkan perawatan jalan dari rumah sakit jadi itu upaya lanjutannya seperti aku kami dari proses panah kukang telah melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan dan untuk sekarang ini sudah masuk dalam tahapan penyidikan terhadap pelaku telah kami tenangkan penahanan untuk pasal 351 Kau HP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara Sampai jumpa di video selanjutnya